Halo Brai, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan mengingat kembali jimat panglima besar General Sudirman Bicara tentang tentara nasional Indonesia, TNI tak bisa lepas dari sosok General Sudirman Sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping Panglima besar TNI itu membukukan jejak kepahlawanan dan teladan luar biasa Inspirasinya juga terus relevan di era kekinian General Sudirman memimpin perang gerilya melawan Belanda sejak Desember 1945 1948 hingga Juli 1949 Selama berperang, ia tidak pernah tertangkap tentara Belanda Hal itu seringkali menimbulkan pertanyaan apakah Pak Dirman memiliki pegangan tertentu atau jimat Asumsi itu muncul karena Sudirman memimpin gerilya dalam keadaan sakit Ditandu dan berjalan lebih dari 1000 km Ujar Sardiman, sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta, UNY Dalam perbincangan dengan liputan 6.com Gatot Nurmantio saat masih menjabat sebagai Panglima TNI Juga kerap menjabarkan rahasia kesaktian Sudirman selama perang gerilya Terkait soal itu, Sudirman pernah ditanya oleh anak buahnya soal kesaktiannya Sudirman menjawab sambil tersenyum bahwa dia tidak pernah gantung wudhu Artinya, dia selalu berwudhu Di lain waktu, setiap bertemu dengan penduduk desa Dia selalu meminta air di dalam kendi Menurut Sardiman, hal itu menerbitkan anggapan jika kekuatan Sudirman terletak pada kendi yang diberikan Namun, hal itu tidak pernah dikatakan apalagi dibenarkan oleh Sudirman Dia juga berprinsip tidak pernah meninggalkan sholat dalam keadaan apapun Jika tidak bisa berdiri, ia sholat dalam keadaan duduk Jika tidak bisa duduk, sholat dilakukan dengan berbaring Prinsip lain Sudirman adalah dia selalu ikhlas berjuang untuk rakyat Tutur Sardiman Ia juga mengungkapkan ada versi lain soal kesaktian Sudirman Yakni, dia selalu membagikan perbekalannya kepada penduduk desa yang kekurangan Perhiasan istrinya habis terjual untuk dijadikan modal bergerilia Semasa muda, kata Sardiman Sudirman juga rajin berpuasa Sikap prihatinya juga tampak ketika dia menghadapi masalah Segenap laku ibadah jeneral Sudirman itu melebur dalam dirinya Maka jimat sang jeneral itu adalah sosok dirinya sendiri Demikianlah Brahim mengingat kembali jimat panglima besar jeneral Sudirman Yang dikutip dari liputan 6.com Bagaimana pendapat kalian?